Intro Selamat siang para netizen Dimana pun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua ya Benar-benar keterlaluan Menurut saya begitu kan Jadi kalau kalah debat Ya Tidak seharusnya begitu kan Mengidit foto-foto Anies Baswedan Mengidit video-video Anies Baswedan Seperti itu begitu kan Bahkan di edit disitu Seolah-olah mirip ya Sengkuni disitu begitu kan Artinya apa? Artinya Kelakuan-kelakuan mereka Lawan-lawan Anies Baswedan sudah jelas Ya mereka ingin Menjatuhkan Anies Baswedan Ya mukanya di edit Ya dikasih lipstick dan sebagainya Begitu kan Itulah cara-cara mereka yang tidak punya Narasi apa-apa Tidak punya gagasan Apa-apa Bisanya Ya Ngidit-ngidit doang mereka Begitu kan Jadi artinya apa? Artinya selama ini saya kira Orang-orang seperti itu Begitu kan ya Orang-orang yang kemudian Tidak punya gagasan Tidak punya pandangan Bernarasi kalah Debat kalah Sama dengan Pak Prabowo Begitu kan Kalau kalah debat Emosi Begitu kan Di luar sana mengatakan bahwa Ya dikritik masalah lahan tanah Ya dianggap Ya goblok Dan kita lihat saja Begitu kan Ya sama dengan pendukung-pendukung mereka Begitu kan Saya kutip ini dari La Peramedia Begitu kan Ya ini dari Kalau dari Fotonya Mereka Begitu kan Ya gemoi mereka Jadi artinya apa? Artinya kan sudah jelas mereka Ya Bahwa Kelakuan-kelakuan mereka itu Tidak punya wawasan Tidak punya bernarasi apa-apa Dikit-dikit lapor Ya Kemampuan mereka Begitu kan Ya Dikit-dikit lapor Bernarasi sudah tidak ada Gagasannya itu kalah Debat kalah Begitu kan Jalan satu-satunya apa? Ya edit ya Video-video Anies Baswedan Edit wajah-wajah Anies Baswedan Apakah seperti ini demokrasi kita? Begitu kan Ini kacau dan memalukan Bangsa kitanya sendiri Begitu kan Ya sudah menunjukkan Bagaimana seorang karakter Dari pendukung-pendukung Para bawah Begitu kan Semakin Anies Baswedan Seperti itu Ya Diedit seperti itu Begitu kan Ya sudah Ya menunjukkan bahwa Ya Banyak orang akan simpati Begitu kan Inilah tidak tahu Strategi politik Tiba-tiba Ya Blunder Begitu kan Ini sayang seribu sayang Begitu kan Ya Ini Yang nilai 11 dari 100 Bisa mengangkat Anda Jadi gubernur Lah yang dipecat Jadi menteri oleh Bapak Jokowi Bisa katanya Begitu kan Ini komentar-komentar Dari mereka Begitu kan Yang bisa dinilai Berapa ya Katanya begitu Ini 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 Banyak sekali Membenturkan hal itu Begitu kan Dipecatlah Inilah Dan sebagainya Padahal dunia politik Itu wajar Begitu kan Ada lawan Di situ Begitu kan Ya Maka maaf Ya Maaf ya Pak Prabowo Kali ini saya coblosan Nah Ini kan Sudah kelihatan mereka Begitu kan Artinya apa Artinya selama ini Ketika Anies Baswedan Diedit seperti itu Begitu kan Ya Justru memberikan Dampak positif Begitu kan Kok seperti itu Ngerinya Begitu kan Ya Para pendukung-pendukung Prabowo Yang kemudian Tiba-tiba Mengidit foto Anies Baswedan Seperti ini Begitu kan Dimana Gagasannya Dimana Ada Adu Argumentasinya Begitu kan Ya Ujung-ujungnya Mereka kan Doyan Apa namanya Dikit-dikit Lapor Dikit-dikit Lapor Begitu kan Ya Saya Melihat bahwa Apa yang dilakukan Oleh mereka Masyarakat Indonesia Akan tahu Kelakuan-kelakan mereka Itu seperti apa Begitu Bismillah Ayo kawan Semua Anies Yang kita coblos Ya Ini banyak Dari yang awalnya Mendukung Prabowo Ya Sekarang Banyak yang beralih Dukungan kepada Anies Baswedan Akibatnya apa Akibatnya Blunder mereka Begitu kan Ya Pengennya Ya pengen FYP Ya di TikTok Dan sebagainya Begitu kan Tapi pada Kenyataannya Blunder sendiri Mereka Jadi kalau Saya katakan Begitu kan Ya Hal-hal apa Yang dilakukan Oleh seorang Tim mereka Begitu kan Ya Terlawan-terlawan Mereka Begitu Pendukung-pendukung Mereka Agak kacau Begitu kan Ya Melihat demokrasi Modern hari ini Begitu Bukan adu Gagasan Begitu kan Ya Tidak jauhlah Beda dengan Seorang calon capresnya Begitu kan Ketika kalah debat Tiba-tiba marah Ya Tiba-tiba di luar sana Mengatakan Siapa yang goblok sih Katanya Begitu kan Ya Disinggung soal ini Soal itu Ini rahasia Ini rahasia Masa debat itu Dalam rahasia Ini kan bukan soal Intelijen disitu Begitu kan Ya Sayang seribu sayang Begitu kan Editan-editan seperti itu Saya kira kacau Begitu kan Ya Mengapa saya harus Sampaikan seperti ini Karena pada Kenyataannya Ya Mereka-mereka itu Tidak punya narasi Apa-apa Begitu kan Biar masyarakat tahu Bahwa kelakuan-kelakuan Dari Pendukung-pendukung Mereka itu Seperti itu Begitu kan Jadi Saya kira Ada kekacauan Cara berpikir mereka Begitu kan Ya Ini Mau apa Mau apa Mau apa Yang penting Kita pilih Anies Baswedan Begitu kan Ini Banyak sekali Pro dan kontra Begitu Terserah Ya Mau Anies atau Ganjar Ya Asalkan Jangan Pak Prabowo Katanya Maaf ya Pak Prabowo Anda sendirian Ini Komentar-komentar Dari netizen sendiri Begitu kan Ya Dari pendukung-pendukung Prabowo sendiri Mengatakan Maaf Pak Prabowo Selama ini Begitu kan Maaf Pak Prabowo Maaf ya Untuk saat ini Saya beralih dukungan Hanya begitu ya Jadi Mereka blunder Begitu kan Jadi Semakin Anies Baswedan Begitu kan Ya Semakin Dipreteli Seperti itu Begitu kan Ya Ya Bahkan Diedit Seperti itu Wajahnya Maka Semakin Banyak Orang yang Simpati Disitu Begitu kan Jadi Sayang Seribu Sayang Kelakuan-kelakuan Mereka Sudah menunjukkan Apa yang terjadi Selama ini Begitu Gagasan-gagasan Yang selama ini Begitu kan Yang seharusnya Aduh gagasan Malah Ya Aduh edit-editan Seperti itu Begitu Ini kan kacau Begitu kan Sayang Seribu Sayang Begitu Hal-hal Seperti itu Sering di-edit Begitu kan Jadi Coba lihat saja Relawan-relawan Anies Baswedan Pernah enggak Mengedit Pak Prabowo Seperti itu Begitu kan Ya Paling ya Gagasan Yang didepankan Kan Ya Bukan dikit-dikit Lapor Bukan dikit-dikit Lapor Begitu kan Coba bayangkan Laporan Anies Baswedan Sudah berapa Sekarang Begitu Lihat disitu Begitu Jadi Saya kira Ada sesuatu Yang salah Cara berpikir Mereka Sehingga Apa yang terjadi Selama ini Begitu kan Ya Kepada Pak Prabowo Elektabilitasnya Juga mau turun Begitu kan Ya Sudah mau nyongsep Begitu kan Ya Tiba-tiba Ya blunder terus Mereka Begitu kan Prabowo blunder Relawan-relawannya Blunder Pendukung-penduhnya Juga blunder disitu Begitu Sehingga Apa yang terjadi Rekam jejak Yang dipertontonkan Begitu kan Ya Rekam jejak Masyarakat Sudah tahu Disitu Begitu kan Bagaimana karakter Sebagai seorang Prabowo Bagaimana karakter Seorang pendukung Prabowo Dan sebagainya Begitu kan Dengan ambisi Kekuasaan Dingin menang Ya Bernarasi Di media sosial Sampai segitunya Begitu Anies Baswedan Diperiteli wajahnya Ya Seolah-olah Mereka Di Apa namanya Di Dipakai Lipstick Dan sebagainya Begitu Ini kan kacau Begitu kan Ya Oke lah Inilah demokrasi kita Silahkan Anda berekspresi Apapun Tapi masyarakat Yang akan menilai Ini semua Begitu kan Kalau masyarakat Yang sudah menilai Bagaimana Begitu kan Untuk menentukan Arah disitu Begitu Sudah tahu kan Sudah jelaskan Sekarang Bagaimana Kelakuan-kelakuan Para pendukung-pendukung Prabowo Seperti itulah Kelakuan-kelakuan Mereka Begitu kan Mungkin itu Yang kami sampaikan Di tonton-tonton channel Hot dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jadi youtube Hot dari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like